Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengatakan hingga akhir tahun 2017 seluruh guru kontrak atau tenaga honorer tidak akan digaji sebab dana yang dikeluarkan hanya diperuntukkan guna membayar gaji guru tetapi yang berstatus PNS. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dafson, memilih mengatakan seluruh guru kontrak atau tenaga honorer yang bekerja di lingkungan SMA-SMK yang ada di seluruh wilayah Papua Barat belum digaji sejak bulan Januari 2017. Hal ini terjadi akibat belum tersedianya dana untuk guru honorer sebab dana yang dikeluarkan hanya diperuntukkan guna membayar gaji guru tetap yang berstatus PNS. Dafson juga mengatakan hingga akhir tahun ini seluruh guru honorer tidak akan mendapat gaji dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Namun mereka baru akan diberi upah di tahun 2018 mendatang melalui dana BOS. Pegawai guru-guru kontrak ya guru honor jadi sampai sekarang dari Januari itu seluruh kabupaten kota jadi 13 kabupaten kota untuk khusus untuk SMA-SMK ya karena kenapa belum dibayarkan karena belum tersedia dana untuk pembayaran gaji honor. Jadi untuk tahun 2017 ini tersedia itu untuk PNS saja dari badan keuangan gitu. Jadi untuk sementara mungkin tahun depan baru dianggarkan ya untuk bagi pegawai tenaga guru honorer. Jadi diantisipasi kemarin ya dengan adanya dana BOS ya dana BOS itu sebagian sudah bisa dibayarkan untuk tenaga guru-guru honorer begitu. Desengkung terkait rencana mogok mengajar yang akan dilakukan oleh para guru honorer. Dafson mengatakan hal tersebut merupakan hak mereka karena upah mereka memang belum dipenuhi. Selain itu Dafson juga mengatakan masa transisi penyerahan bidang SMA-SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menyebabkan tidak ada anggaran untuk pembayaran gaji guru honor. Sebab SK Pengelangkatan Guru Honor bervariasi mulai dari SK Bupati, Kepala Dinas maupun Kepala Sekolah. Kedepannya untuk Pengelangkatan Guru Honorer akan menggunakan SK Gubernur Provinsi Papua Barat. Itu yang saya katakan tadi, jadi 12 kabupaten dan 1 kota, semua kasihan semua belum terbaru. Karena itu masa transisi penyerahan dari kabupaten dan kota, jadi memang tenaga guru-guru diangkat oleh ada yang bervariasi ya, ada SK Bupati, Woli Kota, ada SK Kepala Dinas, dan ada SK Kepala Sekolah. Nah, jadi bervariasi untuk itu mungkin ya, kedepan nanti untuk pengelangkatan honorer mungkin, ada mungkin bagi SK Gubernur karena sudah diserahkan ke Provinsi, kedepan begitu. Dapson memilih menghimbau para guru honorer yang mengajar di SMA-SMK agar tetap bersabar hingga anggaran dikeluarkan pada tahun 2018 mendatang. Christine Bulamey mengabarkan